KOMISI 7 DPR RI meninjau langsung lokasi pasca ledakan di kilang Pertamina Refinery Unit 2, Dumai, Provinsi Riau. Anggota Komisi 7 DPR RI, Sartono, mengatakan perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan kilang minyak, mengingat kilang minyak Pertamina Dumai merupakan salah satu kilang minyak tertua di Indonesia yang masih menggunakan peralatan yang belum modern. Tetapi di lapangan kita perlu ada suatu permajaan secara total ya, ini kan usia kilang ini kan salah satu yang tertualah di Indonesia dan juga di era yang sekarang ini digitalisasi ini harus mulai dan sepertinya sudah dimulai dan ada tahapan-tahapan yang sudah bicara tadi tentang permajaan lah ya, daripada infrastrukturnya begitu. Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI, Diyah Nurwitasari menegaskan, pentingnya peningkatan dan pemeliharaan dari kilang-kilang di Indonesia agar pasokan energi dapat terjamin. Yang menambahkan, kilang Pertamina Dumai yang usianya lebih dari 40 tahun sudah tentu perlu adanya upgrading infrastruktur, baik secara kondisi maupun juga kemampuan dari kilang tersebut. Makanya tadi kita dorong dengan roadmap yang jelas ya, kalau roadmap yang jelas itu kan nanti akan kelihatan pada saat kapan dibutuhkan biaya berapa gitu ya, apa yang akan dilakukan. Nah itu kan money follow function ya gitu, jadi kebutuhan anggaran itu kita lihat dulu mau yang mudah dikerja ini apa gitu. Kalau sudah jelas yang akan dikerjakannya, lalu kemudian kebutuhannya seperti apa, tahapannya kayak bagaimana, dan akhirnya kita bisa diskusikan. Dari Provinsi Riau, Aang Nugroho, TVR Parlemen, melaporkan.